Tema yang dipilih oleh Pak Meneta Ramon cukup bagus. Berani dan harus menutup pintu masa lalu. Nah, keren tema ini. Bukan pintunya Doraemon ya. Pintu masa lalu. Saudara, dalam hidup kita ini ada lebih daripada satu pintu. Ya, lebih dari satu pintu. Nah, salah satu pintunya adalah pintu masa lalu. Tapi, ada pintu yang sangat penting di atas semuanya itu yaitu pintu hati kita. Kalau kita tidak menjaga baik-baik pintu hati kita ini maka ada yang salah. Ada yang jahat bisa masuk. Puji Tuhan dari Atlanta ikut belajar. Ikut belajar dari tim Mika, dari mana lagi tadi. Ya. Nah, pintu-pintu itu kita harus perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah membuka dan tidak salah menutup. Saya ulangi. Pintu hati adalah pintu untuk segala-galanya dalam kehidupan kita. Salah kita buka pintu untuk sesuatu atau untuk seseorang. Perhatikan, ketika kita salah membuka pintu hati kita, pintu hidup kita untuk sesuatu atau untuk seseorang, maka disitulah hidup kita akan jadi siapa dan jadi apa. Saya ulangi lagi. Pintu hati kita sangat penting dijaga. Sebab salah kita buka dan salah kita tutup, maka apa dan siapa yang tidak bisa masuk dan yang bisa masuk. Kalau kita lihat Wayu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Lihat, aku berdiri di muka pintu. Nah, itulah pintu hati kita. Barang siapa mendengar suara ketukan dan dia buka pintunya, aku masuk. Ya. Ini luar biasa kalau kita benar membukanya. Tapi ada orang dari Brisbane, anak saya gabung juga. Oke, Tim, senang sekali, Papa, kamu gabung. Nah, ada orang, oke, ini Pak Filipus menayangkan ayatnya ya, Wayu 3 ayat 20. Baik, saya baca. Wayu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama dengan aku. Betapa indahnya hidup ini, betapa dasyatnya hidup ini, betapa luar biasanya hidup ini, ketika kita membuka pintu untuk seorang pribadi yang dasyat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. begitu kita diketuk pintu hati kita dan kita dengar suara ketukannya dan kita buka pintu hati kita dan Yesus Tuhan masuk. Indah. Apa yang dia buat dikatakan aku akan masuk mendapatkan orang yang buka pintu hatinya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Diajak makan saudara. Oh, kita diajak makan Presiden Jokowi Dodo. Oh, senengnya luar biasa. Ini yang ngajak makan kita pencipta alam semesta. Dia ngajak kita makan, lalu kita makan bersama-sama dengan dia. Nah, ini kalau kita membuka pintu untuk orang yang tepat, untuk pribadi yang tepat. Tapi, ada yang salah. Coba kita lihat kejadian fasal empat. Ada seorang bernama Kain. Nah, dia buka pintu hati yang salah. Oh, ya, Ramon. Nanti ada perjamuan kudus, ya. Semua warga binan ikut. Nanti Pak Meneta Ramon yang mimpin. Siap, siap. Sudah, ya. Kejadian fasal empat. Nah, ini ada orang yang salah buka pintu. Mengundang satu pribadi yang berbahaya sekali. Sudah, kejadian empat. Ya, ayat yang ke oh, mulai lima. Mulai lima, ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindakannya, tidak diterima oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan. Ya. lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati. Itulah pintu kehidupan kita. Ad 6. Firman Tuhan kepada Kain. Jadi, Papa itu hadir mengingatkan. Firman Yahweh kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, lihat ayat 7, saudara. Ada kata pintu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, jelas ini pintu hati. Saya ulangi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, tidak mengampuni adikmu, tidak jengkel, tidak panas hatimu, dan mukamu berseri, lihat itu. dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, saudara-saudara, sampai di fakta ini, kain belum jatuh dalam dosa. Kain belum berbuat dosa. Baru digoda. ya, dan si penggoda itu sudah ngintip di depan pintu hatinya. Semua kita, ya, semua kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita diganggu dan digoda oleh dosa, papa di surga pasti datang kepada kita. Untuk mengingatkan, hati-hati, jangan buka pintu hatimu, hati-hati. Karena dosa sedang mengintip. Wah, ini dia. Ya, ada yang tanya dari Lampung, mengintip sama juga dengan menginginkan. Iya, godaan menginginkan. Ya, ini luar biasa. Ngeri sekali. Ya, maaf, ini siapa ya? Pak Panjaitan, saya tidak bisa jawab karena tidak ada hubungan dengan apa yang sedang kita pelajari. Nanti saya akan jawab. Kalau sempat selesai. Tapi Pak Panjaitan, ikut terus ya. Nah, jadi ini pilihan. Kita mau buka pintu untuk siapa dan kita mau tutup pintu untuk siapa. Tapi sayang, ayat 8, kain memilih membuka pintu hatinya untuk si jahat. Dan hari itu dia jadi pembunuh pertama di dunia. Bahkan ada istilah yang menjadi Bible quiz pertanyaan Alkitab. Siapa manusia yang pernah membunuh seperempat penduduk dunia? Ya, itu ada pertanyaan dalam istilah pertanyaan Alkitab. mana ada orang pernah membunuh seperempat penduduk dunia? Nah, hari ini kita tahu jawabannya kain ini. Karena waktu itu cuma ada empat orang. Ya, ada kain dan ambil. Nah, ya, enggak usah diperdebatkan pokoknya sebagai Bible quiz saja. Nah, dia jadi pembunuh pertama di dunia karena dia salah buka pintunya. Nah, ngeri sekali. kalau kita melihat kejadian ini, maka itu penting kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya, pintu apa, pintu mana yang kita buka dan kita tutup harus tahu tepat ya, untuk siapa? Ya, Oi, Rudy, apa kabar? Baik, awas ya, waktu kamu menikah kami enggak diundang. Sekarang tinggal lima, nah, Ruth. Senang sekali. Ya, bisa gabung. Ya, ini Rudy yang saya sebut ini yang pertama kali, ya, ngajak saya keliling Eropa tahun 2002 yang lalu. Senang sekali, Ruth. Salam bebat istrimu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita salah membuka pintu hati kita untuk apa dan siapa yang tidak tepat, maka hidup kita akan berubah. Puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan membawa kita untuk belajar. Terima kasih Pak Peneta Ramon, temanya bagus. Berani menutup pintu masa lalu. Nah, jadi masih di Nabi Reh, Ruth. Ya, nah, apa yang terjadi kalau pintu masa lalu kita tidak mau tutup? Terima kasih Pak Ian Peter dari Kupang. Saya ulangi, apa yang terjadi kalau pintu masa lalu kita tidak kita tutup? jawabannya orang yang tidak mau menutup pintu masa lalunya maka orang itu tidak eksis di hari ini karena dia eksis dia itu nyata di hari yang lalu. Orang seperti itu kalau bicara seandainya seandainya ini dia seandainya nah itu pasti masa lalu dulu dulu terus begitu nah orang ini menakutkan buat kita semua loh kenapa menakutkan? karena dia tidak eksis di hari ini dia eksisnya di masa yang lalu wah ngeri sekali ya oh papa mama juga sendiri nabiri oke nanti ketemu papi ya nah kalau kita tidak menutup pintu masa lalu hidup ini kacau hidup ini runyam hidup ini berantakan hidup ini jadi menakutkan orang yang tidak mau menutup pintu masa lalunya dia akan penuh kemarahan penuh penyesalan yang tidak ada akhirnya penuh dengan ketakutan penuh kejengkelan penuh kekecewaan ngeri saudara maka itu ayo kita tutup sebaik apa sebaik apa yang sudah lalu saya ulangi sebaik apa semanis sebaik apa peristiwa masa lalu itu ya tidak bisa kita hadirkan kembali di hari ini atau di hari esok karena sudah lalu maka itu rugi kalau kita tidak menutup pintu masa lalu rugi saya bisa cerita masa lalu saya yang pahit yang mengerikan saya bisa cerita masa lalu saya yang manis yang indah yang menyenangkan bisa karena saya masih ingat tetapi tidak ada gunanya kalau dibawa terus ke hari ini karena sudah lewat dan bukan cuma sudah lewat saya mau yakinkan saudara ya saya mau yakinkan oh ini cucu-cucu saya ikut ini ya misal asarnya oh pas senang kamu di samarindah ikut belajar ini cucu saya yang dari bandung ikut juga ya misal puji tuan kamu belajar saudara perhatikan 24 jam yang kita pakai untuk hidup hari ini coba dengar 24 jam yang kita pakai hidup hari ini coba renungkan cukup gak untuk menikmati semua berkat untuk istirahat untuk makan minum yang enak untuk shopping untuk olahraga ya untuk bekerja tanggung jawab kita coba renungkan 24 jam yang tersedia untuk hari ini dari jam 12 malam dimulainya kalau orang Yahudi mulainya jam setengah 5 sore waktu matahari terbenam sampai kembali 12 jam malam lagi besoknya seorang percaya itu gak cukup untuk kita buat istirahat buat makan minum yang enak buat jalan-jalan buat apa saja itu gak cukup maaf kan bodoh sekali kalau yang 24 jam untuk kita nikmati hari ini saja itu gak cukup lalu kita bawa masuk untuk perlu waktu sekian jam mengingat ingat masa lalu saya harap mengerti ya kalimat ini saya coba juga menggunakan kalimat yang gampang dimengerti jadi 24 jam yang tersedia untuk kita di hari ini itu gak cukup buat kita nikmati istirahat makan minum belanja macam-macam lah mandi dan semuanya pekerjaan kita itu gak cukup lah kan goblok sekali maaf saya berkata kan bodoh sekali kalau 24 jam untuk jatah hari ini saja kita masih kurang waktu lalu kita hadirkan masa lalu kita yang kebanyakan yang pahit yang menderita yang gak enak untuk kita sisip-sisipkan dinikmati di 24 jam hari ini maaf saya ngomong dan biasanya orang yang gak mau nutup pintu masa lalunya untuk besok dia masih lanjutkan disisipan lagi yang dulu-dulu itu terjadi untuk lusa untuk besok gak cukup lusa dibawa lagi saudara ngerti kata diakumulasikan saya percaya 7 hari yang kita pakai untuk nyisip-nyisipkan nyisip apa ya masuk-masukkan maksa pasas jalan dresep-dresepkan ya 7 hari yang kita sudah lewati dan kita gak cukup waktu untuk menikmati berkat setiap hari lalu dalam 7 hari itu kita masukkan semua peristiwa di masa lalu saudara percaya gak 7 hari yang harusnya isi berkat yang baru karena papa berjanji selalu baru setiap pagi cadat selalu baru setiap pagi nah yang selalu baru setiap pagi itu untuk kita menikmati 24 jam itu gak cukup saya percaya itu betul tidak nah yang belum percaya coba hari ini percaya ratapan 3 23 selalu baru setiap pagi besar setiamu itu 24 jam itu masih lebih kebaikan Tuhan yang selalu baru jangan dibawa besok karena besok ada yang baru lagi yaudah kalau hari ini gak bisa habis ya buang besok ada lagi nah kan bodoh sekali kalau hari yang 21 hari 24 jam itu gak cukup kita pakai untuk menikmati semua yang dari papa lalu kita sisip-sisipkan yang tahun lalu 2 tahun lalu 10 tahun yang lalu aduh saudara maafkan saya betapa gobloknya orang seperti itu betul tidak anak-anak saya seseorang saya warga binaan yang ikut belajar hari ini udahlah menyesal itu bagus untuk kita belajar jangan jatuh di lubang yang sama tetapi menghadirkan masa lalu seperti nyata untuk hari ini maafkan itu suatu kebodohan betul jen hari esok punya kesusahnya sendiri jadi ngucap syukurlah untuk hari ini betul hanya orang yang bodoh menyimpan masa lalu yang pahit karena itu akan menjadi bibit penyakit wih acin kamu pinter dalam tubuh kita betul sekali kepahitan kesedihan kejengkelan masa lalu itu menjadi penyakit makasih jen kamu hebat sekali nulis itu jelas ya saudara nah jadi yang waktu hari ini kita usahakan bisa kita habiskan kita nikmati hari ini sebab besok ada lagi besok ada lagi maka habiskan besok lusa ada lagi dan selalu baru terima kasih papa engkau luar biasa maka itu lebih baik kita melihat yang ke depan tutup pintu masa lalu supaya kita bisa melihat ke masa depan karena di depan masih banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semuanya woy Ali di Kalgari ya Ali tolong sampaikan ke Pastor Eri ternyata sekarang ngurus pisah Kanada itu bisa 2 bulan 3 bulan aduh ya tolong sampaikan ke Pastor Eri ya Ali koden belum sempat itu kota soalnya bisa bayangkan kalau yang hari ini saja begitu banyak yang kita bisa nikmati berkat kebaikan kasih sayang kemeseran papa di surga lewat kita lalu besok ada lagi lusa ada lagi lusa panjang ada lagi terus ada lagi untuk apa kita bawa yang masa lalu tutup dalam nama Yesus tutup pasti ada yang tanya gimana caranya nutup gampang kok cuma nutup saja kok gak bisa gampang asal mau asal mau tahun 85 ketika pertama kali saya ke Australia ya kami dari Jakarta itu unik perjalanan saya ya 22 Maret dengan rombongan full gospel businessman internasional saya berangkat dari bandar udara Halim Perdana Kusuma ya itu eh Kemayoran eh Halim Perdana Kusuma Maret itu ya itu internasional karena domestiknya itu masih di Kemayoran kalau saya gak salah langsung ke Melbourne dari Melbourne kami ke Sydney dari Sydney kami ke Brisbane itu tahun 85 nah pulangnya itu menjelang akhir April nah Bandara Sukarno Hatta terminal pertama itu diresmikan dan dipakai 1 April 85 jadi seluruh waktu itu kami berangkat lewat Halim Perdana Kusuma lalu pulangnya kami lewat Bandara Sukarno keren sekali wah bandara hebat waktu itu kenapa itu kami di Brisbane kami tinggal di keluarga orang Finlandia ya ternyata Finlandia itu negara yang hebat sekali ya kekristianannya di satu rumah satu keluarga ada kesaksian yang luar biasa lah saya gak tau siapa yang ngalami itu mimpi ya ada keluarga Kristen yang sangat taat yang sangat cinta Tuhan itu pokoknya sudah luar biasa nah menyediakan sebuah kamar termewah di rumah keluarga itu nah kamar itu untuk Tuhan Yesus jadi semua orang yang masuk kamar itu hanya untuk berdoa baca Alkitab tidak boleh untuk kegiatan lain wih katanya kamarnya bagus mewah Tuhan Yesus dapat tempat yang hebat suatu malam dia kaget orang yang punya rumah ini pintu di gedor kencang sekali wih dia kaget terbangun istri anak isu terbangun ada apa tunggu ternyata begitu dibuka setak wih dengan kekuatan yang luar biasa perusahaan robos masuk wih dia tangking dalam nama Yesus wadah pokoknya perang dengan setan itu wih ribut pokoknya suaranya saudara puji Tuhan dia menang setannya kalah yaudah nah pagi hari mereka sarapan nah Tuhan Yesus diajak sarapan juga lihat ya ini mimpi ya nah terus dia tanya Tuhan semalam dengar gak ada ribut-ribut iya aku dengar wih ada setan Tuhan datang terima kasih Tuhan kau ada disini sehingga aku menang setan itu kalah wah bagus hari itu lewat ternyata besok malamnya setannya datang lagi cudor kudor kudor pintu wih luar biasa wah dia berjuang wih kali itu dia sampai luka tapi puji Tuhan dia menang setannya kalah nah paginya sarapan lagi bersama dengan Tuhan Yesus dia mulai curiga kok Tuhan Yesus gak ada reaksi apa-apa ya ya nah akhirnya Tuhan Yesus tanya eh dia tanya Tuhan kenapa kalau Tuhan tahu setan datang ke rumah ini dan dua malam ini saya begitu terseksa apalagi malam kemarin lihat ini ada luka di tubuh saya kok Tuhan diam saja saudara Tuhan Yesus tanya begini sorry ya malam kemarin kemarin dulu dan tadi malam waktu setan mau masuk ke rumahmu ingat gak yang dicari siapa nah orang ini mikir ya yang punya rumah ya sudah kok ya sudah loh lagi sekali Tuhan Yesus ngomongin dia yang dicari siapa yang punya rumah ya sudah nah dia baru sadar ketika dia buka pintu itu setan cari yang punya rumah Tuhan Yesus adalah tamu di rumah itu walaupun diberi kamar yang terbagus termewa wih saudara dalam mimpi itu diceritakan ketika mereka sama-sama masuk sarapan anak Tuhan ini bertobat dia berlutut di kaki Tuhan Yesus sambil menangis dia berkata Tuhan ampuni aku selama ini aku hanya menempatkan kau sebagai tamu di hidupku bukan Tuhan sekarang ambil alih hidupku ambil alih kekuasaan di rumah ini wih dalam pertobatan yang luar biasa nah itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus apa saja yang kita serahkan kepada dia percayalah dia akan ambil alih keren ya nah sejak hari itu ada peralian kepemilikan atas keluarga rumah itu yaitu milik Tuhan Yesus Kristus eh rupanya si kunyuk itu gak terima malam ketiganya datang lagi duar pintu di gedur nah sekarang karena dicari yang punya rumah maka Tuhan Yesus yang keluar begitu setan melihat yang buka pintu Tuhan Yesus setannya kaget lalu tanya mana pemilik rumah ini yang dua malam ini aku datangi tadi ngomongnya gampang aku pemiliknya sekarang nah dalam mimpi itu dikatakan oh sorry Tuhan Yesus yaudah aku balik saja suara waktu saya dengar kisah mimpi itu Stanley kiranya kamu sempat dengar tadi ya papa cerita soal mimpi ini woi ada kesaksian di instagram aduh saya tidak mau Tuhan Yesus hanya jadi tamu tapi jadi Tuhan ku puji Tuhan ini ada yang ngomong dari jombang puji Tuhan kisah yang luar biasa sampai mau nangis di toko puji Tuhan ya ini firman yang membebaskan puji Tuhan saya ikut belajar pagi ini nah bagaimana caranya agar Yesus ya serahkan hidup gampang ini ada yang tanya di Zoom serahkan aja kasih kunci rumahnya kepada Tuhan Yesus kasih seluruh hidup kita ya kunci mobil kunci rumah kunci berangkas kunci apa katakan Tuhan ini semua milikmu aku cuma manajer pengelola saja jadi menutup pintu masa lalu sangat mudah kalau dosa-dosa gak usah diserahkan dibuang hidup aja yang diserahkan supaya Tuhan pakai sebebas-bebasnya ya jadi mulai hari ini coba kita tanya di bagian mana dalam hidup kita yang Tuhan belum ambil alih masih ada yang kita miliki maka itu lagu him lagu klasik I surrender I surrender I surrender aku berserah aku berserah total betul dari Denpasar kesaksian yang luar biasa betul hidup akan terasa berat ketika kita miliki hidup itu sendiri hidup jadi mudah dan ringan ketika Tuhan pencipta alam semesta menjadi pemiliknya sehingga kita gak bisa tak khawatir takut ya V senang sekali ikut belajar kalau yang telat bisa ulangi lagi di Facebook Instagram hebat Tuhan kita papa kita luar biasa jadi jangan tutup pintu dengan kekuatan kita gak sanggup setanya terlalu kuat untuk kita lawan tapi kalau hidup ini milik Tuhan maka Tuhan yang pegang pintu itu enaknya kalau begitu luar biasa Fretrina apa kabar senang sekali bisa ikut kamu betul ya saya gak tahu siapa nonisi 67 betul verman Tuhan itu luar biasa jadi setan itu sampai hari ini tidak melihat berapa jam kita doa sehari berapa hari seminggu kita berpuasa berapa banyak ayat yang kita hafal tidak yang setan tanya siapa pemilik hidupmu siapa pemilik hidupmu ada komen dari Surabaya wow cerita mimpi itu hebat Tuhan Yesus mau menjadi pemilik rumah di kita maka itu kita selalu buka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus amin wih kalau kita sob kamu harus ikut dari awal ya walaupun baru masuk sekarang ya ini dari Surabaya jadi gak main-main dan gak gampang loh menyerahkan semua kunci hidup kita di tangan Tuhan apalagi terutama kunci berankas kita karena kalau uang kita yang diberankas kurang terus tiap hari buat lawatan jiwa-jiwa betul ayo mulai hari ini betul Fendi luar biasa ya Tuhan Yesus adalah segala-galanya buat hidup kita maka itu pilihan ada di tangan kita kepada siapa kita akan serahkan kunci atau kepemilikan Tuhan di hidup kita ini kepada siapa Lukas 14 ayat 33 nah ini salah satu cara yang tertulis di Alkitab bagaimana kita bisa buka pintu hati untuk Tuhan Yesus dan menutup pintu untuk masa lalu dan yang jahat yang jelek yang pahit yang gak enak di masa lalu ayo bagaimana caranya Lukas 14 ayat 25 amin rata-rata 60% hidup masa lalu baru 40% masa depan rugi aduh kalau hidup 100% dibagi 60% masa lalu 40% masa depan betapa bodohnya kita maka itu hidupnya hancur-hancuran hidupnya jadi gak ada kekuatan gak ada yang segar gak ada yang baru karena 60% untuk mikirin masa lalu dan baru 40% untuk masa yang akan datang oke Lukas 14 33 demikian pulalah tiap-tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku nah ini loh kepemilikan ini kita serahkan ke siapa ayet begitu juga dengan kamu masing-masing tidak ada seorang pun diantaramu yang dapat menjadi muridku jika orang itu tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya TL sedemikian juga barang siapa diantara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya tiada dapat menjadi muridku akhirnya Yesus berkata PS begitu juga dengan kalian tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya TSI begitu juga dengan kalian masing-masing kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku TSI nya jelas ya begitu juga dengan kalian masing-masing kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku maka kamu bukan pengikutku Eva ya Filipus jadi udah serahkan hidup ini milik dia demikianlah tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak bersedia meninggalkan segala miliknya demi aku luar biasa terima kasih betul ini ada komen jadi ingat rukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu yang dibilang kenapa tidak ada kuncinya di depan tidak ada handle tidak ada kuncinya jadi itu memang yang dipakai oleh tradisi Eropa khususnya di Jerman dulu pertama kali saya ke Jerman saya minggu semua pintu rumah di Jerman di depan itu tidak ada handle untuk membuka itu tidak ada yang bisa membuka cuma yang dari dalam nah dalam sejarah ternyata gereja orang Jerman itu sangat Kristen waktu itu nah itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus kenapa dia tidak bisa masuk ya karena handle dari dalam oke jadi Tuhan Yesus kalau dia ketuk harus kita yang buka pintunya oke terima kasih untuk komen ini ya saya ulangi lagi FHCH demikianlah tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak bersedia meninggalkan segala miliknya demi aku yaudah kan lebih enak kalau Tuhan Yesus yang memiliki ya kita berserah saja aman tinggal jalan hidup ini ya maka itu banyak lagu-lagu him lagu klasik dalam gereja yang berkata Tuhan hidup ini milikmu ambil semau-maunya kalau Tuhan yang mengambil karena kita serahkan wiii hidup ini luar biasa ya ada lagu lama ya dulu waktu saya masih kecil coba nanti saya ingat tadi ingat kalau seorang jadi lupa ya jadi Tuhan itu rindu mengambil alih seluruh hidup kita jadi untuk menutup pintu masa lalu undang Yesus Tuhan menjadi pemilik satu-satunya atas hidup kita seluruh harta kita seluruh kepunyaan kita biar dia yang memiliki semuanya lagunya begini hidupku ialah Tuhan punya kok jadi lupa hidupku ialah Tuhan punya langkah hidupku terima kasih Bili Pos langkah hidupku dialah yang menentukan kuserahkan 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 mulai sekarang dan selamanya terima kasih Filipos oke ada yang tanya mengapa sulit bagi orang-orang untuk menyerahkan ke Tuhan segalanya apakah karena Tuhan tidak kelihatan bukan karena tidak mengenal ya contoh kalau saudara mendadak pergi meninggalkan rumah dan tanpa persiapan karena tiba-tiba harus pergi maka untuk menyerahkan kunci saudara harus menyerahkan ke orang yang saudara kenal dan percayai gak mungkin saudara menyerahkan kunci rumah ke persembarang orang nah seperti itu kalau ada diantara saudara sulit menyerahkan semua milik kepada Tuhan karena saudara belum kenal siapa Tuhan bahkan ada yang mencurigai jangan-jangan toh nambil semua nanti itu oke jadi Tuhan ingin kita serahkan hidup ini miliknya ya lagu itu bagus lagu saya masih kecil dulu hidupku ya lah Tuhan punya semua langkah hidupku Tuhan yang menentukan kuserahkan kuserahkan ya mulai sekarang dan selamanya maka kalau kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita hebat betul dari lembang bagi Yesus kuserahkan penidupku miliknya saya lupa itu gedung jemaat nomor berapa itu ya nah 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 ya makasih untuk nyangkata lagu itu jadi pilihan di tangan kita saudara tutup ya pintu masa lalu gak usah dibuka-buka lagi gak ada gunanya untuk apa sudah lewat yang hari ini aja kita belum selesakan semua besok ada lagi ngapain yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu kita bawa masuk ke hari ini selamat menikmati terima kasih terima kasih